Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersamaku di channel update informasi bersama ya channel yang memberikan seputar trik, tutorial, dan informasi terkini tentang seputar pintu mobil ya mulai dari setel pintu, setel kaca, sentral lock, alarm, power window, dan lain-lain jadi buat teman-teman yang baru tau video ini jangan lupa subscribe dulu ya di channel update informasi bersama karena disitu saya akan memberikan berbagai tutorial buat teman-teman tentang semua pintu mobil mulai dari setel pintu, setel kaca, sentral lock, alarm, power window, dan lain-lain dan kebetulan kali ini saya ingin memasang parkir sensor system ya atau disebut dengan sensor parkir ya bahasa Indonesia jadi kebetulan ini saya pasang karena kemarin itu saya tanpa sengaja itu maju gitu karena tidak ada sensor parkir depan ya kan saya maju nabrak break gitu jadi akhirnya lecet jadi terus akhirnya saya berpikir gimana ya apakah bisa saya kasih sensor parkir sendiri gitu ya kemudian saya online-online dan ada di online shop murah sekali cuma 30 ribu jadi kita akan pasang apakah memang berhasil apakah memang sensornya juga sensitif jadi disini saya akan pasang jadi buat teman-teman semua yang mungkin juga ingin pasang bisa disimak video saya ya bisa disimak video saya dan saya minta maaf sekali karena disini itu pinggir jalan raya jadi rame banget jadi ya wajar kalau banyak suara bising jadi kita akan pasang disini saya beli parkir sensor system ya kita ulas dulu ya disini kan kemarin hujan jadi tak parkir di luar jadi kotor jadi kita beli ini beli parkir sensor system itu di dalamnya ini saya beli yang murah ya teman-teman yang murah itu tidak ada indikator lampu ya jadi disini ada modul modul ya ini modulnya modul terus sirinnya sirinnya satu sirine nah ini sirine nah ini ini modul ya kita taruh sini ya ini modul kita dapat modul satu terus sirine satu dan sensor dua ya sensor dua kita dapat sensor dua sensor dua sama ini kabel flash diamond dan ini ada mataburnya ya udah lengkap ya untuk mengebur ini nanti ada mataburnya sama ini eee buku manual kita gak usah pakai buku manual lah ya gak usah pakai buku manual kalau cuma sensor parkir dan ini ada slotted bulat balik jadi disini saya akan terangkan nah ini terangkan nah disini nah disini ada keterangan ya teman-teman keterangan ya keterangan pertama yaitu power yaitu arus positif dan negatif monitor atau sirine ya ini sirine dan ini B ini adalah sensornya nanti ya indikator sensornya satu dan indikator sensor dua jadi langsung kita pasang bagaimana cara pemasangannya ayo kita pasang teman-teman oke teman-teman kita pasangkan kabelnya dulu ya untuk kabel ini kabel positif dan negatif ini gini nah gini dan untuk kabel positif dan negatif ini ya teman-teman saya terangkan untuk kabel hitam itu negatif bisa di bodi mobil bisa di negatif aki ya itu kan negatif ya main ya dan positifnya nah gini teman-teman jadi kebetulan sensor parkir ini saya akan pasang di bagian depan ya bagian depan untuk kabel negatif dan positif kabel negatifnya jelas itu di aki mobil atau bodi mobil tapi untuk positifnya apabila kalian pengen masangnya di parkir bagian belakang itu arus positifnya kabel positifnya kabel merahnya kalian pasangkan pada lampu mundur ya lampu mundur itu yang mana mas lampu mundur itu adalah lampu saat kalian mengoper gigi mundur dia akan nyala lampu putih nah di lampu putih itu ada arus positif dan arus negatif nah ini ditempelin di arus ya arus yang positif ya ini jika kalian pengen memasangnya di sensor parkir mundur nah kebetulan saya akan memasangnya di sensor parkir depan jadi apabila kita maju kemudian disitu ada benda atau mungkin disitu ada mobil lain maka sensor ini akan memberitahu kita akan mendeteksi kita bahwa oh jarakmu itu segitu gitu ya jadi saya akan pasang di bagian depan ya temen temen karena di bagian belakang saya sudah ada dan kemarin di bagian depan saya nubruk ini coba lecet ya sekarang saya akan pasang di bagian depan jadi untuk arus negatifnya saya pasang di bodi mobil ya atau di akimen dan arus positifnya ya arus positifnya karena saya sudah punya lampu fog ya lampu fog lamp saya nyalain dulu nah ini karena saya sudah punya lampu fog lamp ya lampu hias ya lampu fog ya itu saya untuk saklarnya saya sambungin di lampu fog lamp ini jadi apabila lampu fog lamp saya nyalakan otomatis ini juga sudah nyala bisa di langsung di aki bisa bisa di langsung di aki bisa jadi main di negatif aki plus di positif aki bisa cuman apa cuman nanti kalau ada orang lewat dia akan bunyi nah gitu jadi kalau menurut saya saya pasangkan di lampu fog lamp mas apakah bisa dipasangkan di arus positif lampu kota bisa 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 untuk mobil mobil yang belum ada ecu nya gak apa-apa ya dipasangkan di lampu kota tapi saran saya apabila kalian menambahin aksesoris seperti lampu ini lampu variasi fog lamp gitu ya saya sarankan untuk memberikan saklar sendiri jangan ikut ecu ecu itu contoh kita lampu kota kan ikut ecu ya saya sarankan jangan ikut karena apa karena bila terjadi kekonsretan ecu kita biar aman karena ecu mobil-mobil sekarang kan mahal banget jadi seperti ini seperti fog lamp ini yang saya buat sendiri ini saya sarankan saya sarankan di saklar sendiri lihat contoh yuk nah ini saya buatin saklar sendiri disini teman-teman ya walaupun bisa kita pakai saklar lampu lampu kota ya tapi saya tidak menyarankan teman-teman pakai lampu kota karena apa karena dia terhubung dengan ecu kalau ini kan hanya dari aki ya aki plus aki main dia tidak terhubung dengan ecu jadi saya sarankan seperti teman-teman jadi teman-teman bagian ini nanti bagian yang main akan saya salurkan di kutub negatif dan bagian yang plus akan saya salurkan di lampu fog lamp lampu fog lamp biasa ini oke teman-teman langsung kita kerjakan oke kita tar disini kita buka kap mesinnya oke saatnya pengerjaan oke kita akan mulai dari mas kinarak mas oke monggo pika keluar ceknya ya teman-teman lanjut nanti ya oke teman-teman kita lanjutkan ya tadi ada pasien dan ternyata ini udah sore karena tadi alhamdulillah banget banyak banget pasien jadi sampai sore baru kelar ini udah gini saya mandi sholat terus kita lanjutkan tutorialnya jadi langsung kita lanjutkan teman-teman jadi biar teman-teman juga yang pengen pasang sensor parkir itu bisa oke oke teman-teman seperti biasa saya pakai tas pen DC ya tas pen DC untuk mencari arus positif kita oke disini bagian mainnya saya kasihkan body mobil ya saya taruh disini oke saya sebutkan dan ini arus positif aki ya nah nyala ya arus positif aki ya kemudian saya akan mencari disini arus positif pada lampu fog lamp saya jadi saya urutkan nah disini ada ini ada kabel lampu fog lamp saya ya lampu fog lamp saya saya akan udarin ini saya akan udarin dan saya akan cari kabel positifnya oke disini saya udarin dulu nah ini teman-teman udah ada kabelnya ya disini ada kabel merah hitam dan kuning merah itu lampu fog lamp kuning lampu rating dan hitam adalah masa disini kita udah punya arus positif ya kita tapi kita cek dulu oke saya ambil gunting dulu oke teman-teman disini ada tiga ini ya tiga kabel disini ada hitam kuning dan merahnya di lampu fog lamp saya fog lamp saya jadi saya akan kupas yang merah yaitu kabel fog lamp arus positif nah lihat sini saya panaskin dulu saya kupas dan disini saya akan task pan ya oke disini kan lampunya masih mati ya sebelum saya hidupkan saklernya saya task pan tetep gak ada arus ya gak ada arus ya teman-teman gak ada arus ya sekarang saya akan nyalakan lampu fog lampnya lampu fog lampnya lampu fog lampnya nah ini lampu fog lampnya udah nyala ya kan udah nyala otomatis di di kabel merah ini harusnya udah ada plus nah udah ada plus nah ini yang akan kita pakai untuk arus positifnya pada ini pada modulnya ya kan ada dua kabel yaitu merah dan hitam merah saya salurkan di merah saya salurkan di kabel ini ya kabel apa tadi teman-teman kabel lampu fog lamp nah ini saya salurkan dan saya solasi dulu ya sekalian ya teman-teman biar aman oke saya solasi dulu jadi buat teman-teman yang mau pakai di lampu kota bisa mau dikasih saklar sendiri bisa mau dipakai kalau di belakang itu pakai lampu belakang ya teman-teman ya lampu belakang ya atau bahasanya lampu perseneling belakang nah itu bisa oke kita solasi dulu oke dan untuk kabel hitamnya ya kabel hitamnya saya kasihkan sekalian disini aja ya teman-teman karena disini juga ada kabel hitam negatif ya biar tidak usah ee mau cek mana-mana saya kasihkan di kabel hitam sini aja juga buat teman-teman bisa di negatif aki ya bisa di negatif aki bisa juga di bodi mobil oke kita salurkan dulu oke kita salurkan usahakan kenceng ya teman-teman atau kalau bisa ya di soldier ya biar bagus ya oke kita solasi dulu kemudian biar rapi saya solasi semua dulu ya teman-teman saya solasi semua dulu biar rapi oke teman-teman ini udah saya solasi udah saya sambungkan jadi gampang banget ya untuk arus main dan arus positif seperti tadi dan saya akan memasangkan modulnya disini aja ya jadi disini karena apa karena disini terlindung dari air ya teman-teman saya akan pasangkan disini karena disini terlindung dari air air hujan air siraman jadi terlindung saya akan pasangkan disini saya akan rapikan tapi sebelum saya pasangkan saya akan pasangkan dulu ini sensornya ya sensornya kemudian ini sensor 1 ya sensor 1 tadi ada di B ada di B nanti teman-teman seperti yang tadi ya video depan tadi ada tandanya di B disini saya akan olorkan dulu menuju tanah dan ini kabelnya panjang banget ya teman-teman jadi teman-teman gak usah khawatir nyampe enggak ini panjang banget oke saya akan olorkan kesana ya teman-teman ini sensor 1 udah sampai sini saya colokkan sekalian ya saya colokkan di bagian sensor 1 yaitu B nah saya colokkan kemudian saya olor lagi sensor 2 nah ini sensor 2 ternyata mudah ya kita rapikan kemudian kita colok di mana teman-teman kita colok di bagian sensor ini ya ada D kita masukin klik nah jadi teman-teman nah sekarang kita akan pasang apa teman-teman pasang sirinnya sirinnya kita pasang kita lepas dulu ini kemudian kita tempelin kesana dulu yuk oke saya tempelin di ini teman-teman ya di deket ini yang aman juga dari air kemudian saya tempelin dulu saya olor dulu aja saya olor dulu nanti saya tempelin oke saya olor dulu teman-teman kabelnya nah usahakan serapi mungkin ya teman-teman biar gak kelihatan modal masjid ya rapi sampai di pasit ini juga yang sana saya tempelin dulu eh mana tadi pari kok jatuh oke saya buka solatik boleh baliknya oke kemudian saya kita tempelin disini biar deket sopir biar denger sopirnya oke udah nempel sekarang sana kita copin kita colokin nah ini kita colokin di bagian ada tulisan monitor atau sirine nah kita colokin gampang teman-teman ya udah terpasang tiga-tiga teman-teman ya main plus sirine sensor satu sensor dua sekarang saya akan lihatkan dulu eh disini nah ini ini yang kita pasang ya ini ya satu ya dan ini dua ya kelihatan ya teman-teman satu dua kita rapiin dulu baru nanti kita coba oke sekarang kita rapiin dulu ini bentar nah ini udah rapi ya teman-teman udah rapi oke sekarang kita akan coba teman-teman kita akan coba oh bentar oh bentar kita pasangin dulu oke setelah terpasang kita coba teman-teman kita coba kita nyalain lampu fog nya oke nah oke sekarang kita akan coba mendekat pada sensor nya ya nah nah kita menjauh oke dan kita akan mendekat lagi nah oke sekarang kita akan coba teman-teman kita akan coba berhenti oh ay iy enak enak ya enak 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 Hai teman jadi berhasil ya jadi sensor parkir depan kita udah berfungsi Terima kasih dan semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh